Saat ini, Blackpink tengah disibukkan dengan jadwal world tour-nya. Girl Group YG Entertainment ini memang telah sukses menggait penggemar lewat sederet lagu hits-nya. Sebagai member Blackpink, nama Jennie dan Lisa paling sering disorot. Keduanya merupakan rapper lain yang swag di grup. Selain itu, Jennie dan Lisa selalu menunjukkan aksi panggung totalitas yang patut diacungi jempol. So, penasaran seperti apa adu gaya Jennie vs Lisa saat manggung? Saksikan video ini ya! Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Jennie tampil mengemaskan saat mempromosikan lagu Du 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 di acara Music Core. Pemilik nama King Jennie itu memadukan kaos baby pink dengan hologram dress warna senada. Ia semakin modis dengan memakai ikat pinggang besar warna putih dan high boots hitam. Jennie menata rambutnya dengan model kuncir 2. Meskipun busananya terkesan girly, Jennie tetap energik menampilkan Du 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 Du. Jika Jennie super imut, maka Lisa bergaya chic dengan outfit serba pink. Lisa memadukan setelan blazer pink dengan ikat pinggang kecil hitam. Ia semakin cetar karena mengenakan kalung, sarung tangan, dan sepatu boots warna hot pink. Penuh totalitas, kibasan rambut Lisa menambah kesan slay di penampilannya. Usai pinky girl, Jennie kembali curi perhatian dengan gaya bug black swan. Ia memakai gaun hitam berumbai saat mempromosikan lagu Lovesick Girl di Music Core. Jennie melengkapi penampilannya dengan memakai ikat pinggang, stocking, serta high boots hitam. Sang idol pun menarikan koreografi Lovesick Girl dengan lentur. Meski begitu, vokal Jennie tetap stabil dan powerful. Beda lagi dengan Lisa, idol berusia 26 tahun ini menonjolkan penampilan boyish kalah menyanyikan Lovesick Girl. Lisa memadukan kaos lengan panjang dan hot pants hitam. Agar tak monoton, ia memakai rompil leather warna senada. Lisa mencuri perhatian karena mengenakan stocking jaring-jaring dan sepatu boots hitam. Mengenakan pakaian yang nyaman, Lisa pun menari dan ngerap dengan semangat yang membara. Jennie tampil charming dengan busana bernuansa biru saat menampilkan lagu Forever Young di Inkigayo. Bintang serial di Idol ini menonjolkan penampilannya dengan memakai detachable pants warna biru. Outfit Jennie semakin cetar dengan memadukan kaos lengan panjang warna coklat biru dan ankle boots putih. Mengenakan outfit simple, Jennie pun leluasa menyanyi dan menari meski sambil gelosoran di panggung. Jika Jennie memakai detachable pants, maka Lisa mengenakan celana kargo. Bestie Mina Toys ini memadukan celana kargo merah dengan atasan sleeveless putih. Agar semakin modis, Lisa memakai ikat pinggang yang unik. Sang Idol mengenakan outfit tersebut saat menampilkan lagu Pretty Savage di Inkigayo. Penampilan Lisa makin menonjol karena lipstick warna merah bold dan berbagai ekspresi muka yang menyesuaikan naik turun beat lagu. Jennie menjadi member Blackpink pertama yang memulai debut solo. Kala menampilkan lagu solo, Jennie disebut punya style andalan. Ia biasanya mengenakan gaun dengan model one-off shoulder yang cantik dan modis. Outfit ini mendukung killing part lagu solo yang menonjolkan gerakan bahu. Gak heran jika Jennie selalu totalitas saat menarikan koreografi itu. Lisa juga punya style unik saat mempromosikan lagu solonya yang berjudul La Lisa di The Tonight Show Staring Jimmy Fallon. Idol asal Thailand ini mengenakan kaos warna beige bling-bling yang slim fit. Lisa juga melengkapi penampilannya dengan celana panjang dan sepatu boots putih. Penampilan Lisa ini sukses menjadi center di tengah penari latar berbaju hitam. Gak cuma menonjol, juntaian rambut panjangnya juga menambah kesan gahar dalam penampilannya tersebut. Fashionista, Jennie rupanya berani dalam memadukan busana panggungnya. Saat menyanyikan lagu Lovesick Girls di Inkigayo, Jennie bergaya super nyentrik buck rocker. Ia memakai sleeve lace hitam, rock mini motif macan, dan stocking ungu cerah. Jennie juga memakai baret hat, ikat pinggang, dan gelang hitam. Meski terkesan rock dan nyentrik, Jennie tetap menampilkan tarian luwes dan lembut. Beda lagi dengan Lisa yang bergaya chic colorful. Dia mengenakan kaos halter neck warna hitam dan hot pants abu-abu gelap. Lisa kemudian memadukan dengan kardigan oversized colorful yang chic. Agar menari dengan energi, Lisa pun mengenakan ikat pinggang besar hitam pada kardigannya. Sang idol juga menyanyikan part lagu miliknya dengan vokal stabil. Well, itulah sederet adu gaya Jennie versus Lisa saat berada di atas panggung. Outfit siapa nih yang menginspirasimu? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru Jennie, Lisa maupun Blackpink, yuk kunjungi wowkeren.com. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe videonya. Terima kasih telah menonton!